Setetes ilmu sangat berharga Insya Allah akan bisa menambah iman dan taqwa kita Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdullah Zen LCMA Selamat mengikuti Rasulullah SAW dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh imam muslim Beliau mengatakan Akan merasakan manisnya iman Disini Nabi SAW mengatakan iman itu ada rasa apanya? Ada rasa manisnya Akan merasakan manisnya iman siapa? Man radiyabillahi rabbah Yang pertama orang yang rido Allah sebagai Rabbnya Indikasinya apa Ustadz kalau orang sudah rido Allah sebagai Rabbnya Begitu ada perintah dari Allah datang Tidak banyak Tidak banyak Protes Disuruh sholat di masjid Disuruh pake jilbab ibu ibu sami'na wa'ata'na Tidak banyak alasan Disuruh meninggalkan riba Langsung sami'na wa'ata'na Tidak banyak alasan Wah nanti saya makan apa Anak istri saya dikasih makan apa Tidak Orang akan merasakan manisnya iman Seandainya satu dia rido Allah sebagai Rabbnya Wabil islami dina Dan dia rido Islam sebagai agamanya Yakin betul bahwa agama yang dia anud adalah agama yang terbaik Wabi Muhammadin Rasulah Dan dia juga rido Muhammad sebagai utusan Allah Buktinya apa? Kalau beribadah yang nyontoh Apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW Yang perlu kita garis bawah disini adalah Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan Tha qata'mal iman Akan merasakan manisnya iman Orang-orang yang memenuhi tiga syarat tadi yang disebutkan Apa tiga syarat tadi? Rido Allah sebagai Rabb Kemudian Islam sebagai agama Muhammad SAW sebagai Nabi Sebagai Rasul Disini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan Bahwasannya orang ini akan merasakan manisnya iman Berarti ibadah itu ada rasa manisnya Manisnya ibadah itu seperti apa Ustaz? Kata para ulama kita Manisnya ibadah adalah ketika seseorang menjalankan ibadah Dengan penuh rasa nikmat Istiladu ta'at Kata para ulama Orang merasakan manisnya iman ketika dia menikmati ibadah yang dia lakukan Dan dia akan mengedepankan, mementingkan ibadah ini atas seluruh aktivitas yang lainnya Kerabat muslim Hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu Insya Allah Kita akan hadirkan kembali setetes ilmu Hanya di Radio Insani Purbalingga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!